Intro Oke, hello kembali lagi bersama saya di channel youtube sekorloba Di video kali ini saya akan membahas sebuah soal berkaitan dengan kesebangunan Tapi di hadapan ini adalah yang dipakai bangunnya adalah trapezium Kita disuruh ngitung luas trapezium B Sebelum saya bahas tekan tombol subscribe dan aktifkan dan bunyikan ya gambar loncengnya Supaya setiap saya upload video terbaru kalian dapat notifikasi dan bisa nonton video-video saya Follow instagram saya di at sekorloba underscore Kalian jangan nonton doang ya Bantu subscribe karena subscribe juga kan gak ngerugiin kalian Justru malah kalian beruntung dapat ilmu karena akan ada notifikasi di hp kalian Jadi kalian bisa nonton video-video saya deh Oke disini ada trapezium A dan trapezium B Jika A dan B itu sebangun maka luas trapezium B Nah ini sebagai atas ya yang pendek sebagai atas yang agak panjangan sebagai bawah Nah ini berarti yang agak panjangan sebagai bawah Nah ini yang belum ada atasnya nih Nah kita cari atasnya dulu ya Ini misalkan saya kasih nama X Saya kasih nama X Dia ini kan atas temennya atas Bawah temennya bawah Ini gambarnya tuh cuma dibalik doang loh Jadi trapeziumnya ini yang atas ini bawah Ini bawah Apasal ini atas ini bawah Jadi trapeziumnya dibalik sama dia tuh Oke Jadi pakai kesebangunan konsep kesebangunan Kiri kanan Kiri dulu Kita pakai kiri atas yaitu 8 Kiri Kemudian kita pakai yang kanan Yang mirip dengan 8 posisinya adalah X ya Kan atas sama atas tuh Kiri kanan Oke 8 per X Kemudian kiri kanan Aduh kabelnya nih kelihatan Kiri kanan Kiri lagi Yaitu 14 Baru kanan Kanannya itu 21 Oke Jadi posisinya yang sama yang kita pakai 8 samanya dengan X Posisinya 14 posisinya sama dengan 21 Kiri kanan Kiri kanan Gitu ya Kita kecilin bagi 7 jadi 2 Dibagi 7 jadi 3 Dikali silang deh 2 dikali ke X 2 X Oke 3 dikali ke 8 24 Berarti X nya adalah 24 dibagi 2 Yaitu 12 Nah ini jadi nilai X nya adalah 12 Sampai sini mudah-mudahan kalian ngerti nih ya Jadi nilai X nya adalah 12 Sentimeter Nah luas trapezium Luas trapezium B nih ya Itu rumus luas trapezium apa Apalin Kalau gak apal Sampe kapan juga kalian ngerjain soal gak apal Rumusnya gak bisa ngerjain Kecuali soalnya berupa logika Nah kalau ini kan bukan berupa logika Harus menggunakan rumus Yaitu Atas tambah bawah Dibagi 2 dikali tinggi Ini rumus luas trapezium Atas Atasnya berarti 12 ya Karena kan ini trapezium yang dibalik Atasnya 12 Ditambah bawah Bawahnya adalah 21 Oke Dibagi 2 Dikali tinggi Tingginya adalah 12 12 12 dibagi 2 Jadi 6 12 ditambah 21 33 Dikaliin 6 Gitu ya Jadi 6 kali 3 18 Naik 1 6 kali 3 18 Tambah 1 19 19 198 cm Persegi Silahkan Tonton ulang Berkali-kali Sampai benar-benar paham Kalau udah paham Bagiin ke teman-teman kalian Biar teman kalian juga Ketularan paham Kalian dapat ilmu Teman kalian dapat ilmu Kalian juga dapat pahala Karena nge-share Kebaikan Terima kasih Sampai jumpa